Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, betapa banyak waktu yang harus dilaluinya dalam kepompong. Bahkan kupu-kupu yang indah pun punya masa lalu yang suram. Ketika ia dihalangi oleh kepompong, berubah menjadi ulat dengan bentuk yang aneh, kemudian bisa terbang dengan sayapnya yang indah yang memukau hati orang yang melihatnya. Allah mengajarkan begitu banyak pelajaran dan rahasia-rahasianya. Salah satu dari begitu banyak hal yang bisa aku petik darinya adalah pelajaran sabar. Untuk tumbuh, maka harus melewati proses. Tidak ada ruang untuk selainnya. Begitupun matahari. Matahari tidak akan kehilangan keindahannya ketika tertutup oleh hewan. Sama dengan kecantikanmu, tidak akan pudar ketika kamu menutupnya dengan hijab.